Timnas Indonesia U23 wajib waspada pelatih Arab Saudi U23. Beberkan tangguhnya kekuatan Uzbekistan U23, pelatih Timnas Arab Saudi U23, Saad Al-Shehri, beberkan tangguhnya Timnas Uzbekistan. U23 usai kalah di babak perempat final. Piala Asia U23 2024. Tentunya, pernyataan Al-Shehri ini bisa menjadi perhatian bagi Timnas Indonesia U23 yang akan melawan Uzbekistan U23 di babak semifinal. Yam Timnas Indonesia U23 akan bersua dengan Uzbekistan U23 di babak 4 besar Piala Asia U23 2024. Pertandingan itu akan berlangsung di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Qatar pada Senin 29 April 2024. Timnas Indonesia U23 melenggang ke semifinal usai menekuk Korea Selatan U23 lewat adu penalti 2-2, 11-10. Sementara itu, Uzbekistan U23 baru saja menumbangkan Arab Saudi U23 2-0 pada Jumat 26 April 2024 malam WIB. Kekalahan Arab Saudi U23 bisa menjadi pelajaran bagi Timnas Indonesia U23. Al-Shehri mengungkapkan, Serigala Putih, julukan Uzbekistan U23, memiliki metode bermain bola langsung atau umpan direct yang berbahaya, Al-Shehri mengakui taktik inilah yang menjadi faktor utama kekalahan Arab Saudi U23. Terlepas dari kartu merah yang diterima salah satu pemainnya, pelatih berusia 44 tahun itu mengatakan timnya kesulitan saat menghalau skema berbahaya ini. Alasan kekalahan tim adalah taktik para pemain tim nasional Uzbekistan. Mereka bermain dengan bola langsung dan metode ini memaksa pemain bertahan untuk mundur. Kata Al-Shehri dikutip dari Al-Wiyam, Sabtu 27.4.2024 Dan kami harus berada di satu garis dan satu blok, tapi terkadang beberapa tekanan tidak membantu pemain untuk memberikan semua yang dia miliki, sambungnya. Sebab itu tim nasi Indonesia U23 harus berhati-hati dengan taktik yang akan diterapkan Uzbekistan U23. Namun, anggota eksekutif komiti, EXCO, PSSI, Arya Sinulinga, meyakini pelatih Shin Taeyong sudah mempelajari permainan Serigala Putih. Kita yakin STI sudah mempelajari juga bagaimana permainan Uzbekistan. Mereka ini kan ada bau-bau, permainan Eropa atau Rusia kan? Kata Arya dalam keterangan resminya, dinukil pada Sabtu 27.4.2024.